selamat pagi semangat pagi luar biasa untuk kita semua iya luar biasa selamat datang dalam 3M Monday Morning Motivation masih bersama saya David Tiawa dan Pak Darmadi Darmawang yes Pak David gimana kabarnya? luar biasa Pak Dar, kabarnya luar biasa juga ya Pak? yes dan teman-teman sekalian hari ini kita akan bahas sebuah topik yang bagus banget judulnya psychology of persuasion Pak Darmadi saya rasa satu hal yang paling penting kita bahas sebuah buku yang berjudul psychology of persuasion ini karya Robert Sheldini menurut saya semua orang sales harus baca buku ini buku ini tidak mudah dibaca namun syarat dengan banyak hal-hal penting dalam hidup ini Pak David, buku ini isinya hanya mengatakan bagaimana caranya orang kemungkinan besar mengatakan yes kepada apapun yang Anda minta Pak David, kalau semua orang yang Bapak ketemui Pak mengatakan yes dengan apa yang Bapak minta kira-kira Bapak bisa menjadi orang sukses atau Bapak? sukses Pak contoh nih Pak Bapak jadi real estate agent nih Pak ya Bapak real estate agent kan Bapak ketemu orang mau presentasi untuk dapat listing listing, betul Bapak presentasi, dia bilang yes Bapak dapat listing yes setelah Bapak dapat listing Bapak pergi ketemu nyari pembeli kan dapat pembeli Bapak presentasi awalnya harganya tidak cocok tapi Bapak presentasi dengan meyakinkan akhirnya dia bilang yes akibat dia bilang yes terjadi transaksi terjadi juga komisi iya yang lain ya kita akan menjadi orang yang luar biasa jadi ada ilmunya ya Pak ada ilmunya Pak yang kita akan bahas iya ini yang akan kita bahas satu persatu Pak mari kita masuk iya nah yang pertama adalah diskusi mengenai bahwa influence pengaruh gitu ya itu adalah sebuah senjata Pak wow menarik jadi cerita awalnya selalu dibilang begini nih ya ada seorang profesor melakukan sebuah research research ini dengan binatang yang namanya Turkey Pak Turkey oke Turkey itu bahasa Indonesia nya apa ya Kalkun ya nah Kalkun ini ya dia itu punya musuh Pak iya dia punya musuh namanya catpole Pak ini sejenis hewan juga ya yang kadang-kadang suka ngambil telur mereka atau makan anaknya dia jadi Turkey ini kalau lihat catpole ini musuh nih Pak nah jadi kita udah tau jadi Turkey kalau lihat catpole itu musuh musuhnya oke nah setiap kali Turkey ini punya anak ya dia melahirkan gitu ya bertelur gitu ya nah anak-anaknya itu untuk bisa mendapatkan perhatian hidupnya mereka harus mengeluarkan suara cip-cip cip-cip jadi ini mungkin sudah ada di DNA dari anak-anak beri kalau dia mau makan dia bilang cip-cip oke kalau dia mau tidur dia bilang cip-cip jadi setiap kali ada permintaan dia bilang cip-cip mamanya tuh otomatis tau bahwa anaknya lagi butuh sesuatu oke tetapi Pak kalau anak itu tidak ngomong cip-cip Pak itu akan ditendang dan bahkan digelentarin aja gitu bahkan bisa dibunuh sama mamanya wah nah jadi itu secara psikologi binatang ya Pak namun anehnya ketika dites ya hewan catpole ini kan setiap kali mendekati mami turkey ini pasti mami turkey itu akan defense yes tapi ketika dicoba berbeda kita diambil boneka catpole jadi boneka catpole ini diambil ya kemudian di dalam boneka itu dimasukin sebuah alat recorder dan alat recorder itu bisa keluarin suara sama dengan anak terkitan cip-cip itu oke nah kemudian dilemparin ke sarannya turkey apa yang terjadi Pak aneh sekali turkey yang mestinya musuh dengan catpole ini menarik catpole itu untuk dijadiin anaknya dia mau disimpan di dalam dirinya dia di protect ya di protect ya selama dia ngomong cip-cip tapi ketika tab recorder itu dimatiin tidak ngomong cip-cip lagi catpole itu ditenggang juga Pak nah ini poin menarik sekali Pak karena yang saya mau bahas bahwa konsep dari influence ini seperti jujitsu Pak ini bagus sekali Pak kalau Pak David tahu jujitsu ya Pak ya harus nih ngerti tuh jujitsu jujitsu sebenarnya intinya adalah bagaimana menggunakan kekuatan lawan jadi orang-orang yang mempelajari jujitsu itu walaupun badannya lebih kecil ya melawan orang yang badannya lebih besar dia bisa menggunakan kekuatan lawan untuk membuat lawan itu menyerah gitu ya jadi dia bisa dia tahu Pak David punya kelemahan dan dia bisa menggunakan kelemahan itu untuk menjatuhkan Pak David nah influence itu seperti begitu Pak nah jadi ceritanya ambil contoh begini Pak yang sudah dipelajari dengan beberapa research bahwa ada beberapa kata ada beberapa cara untuk membuat orang tuh bisa menyentuhi apa yang kita minta ambil contoh nih Pak udah dibuat research kalau orang nantri fotokopi Pak kalau orang nantri fotokopi Bapak mau motong antrian di depan Bapak Bapak mau motong jadi lagi nantri fotokopi Bapak ini pengen nggak tahu kenapa gitu ya pengen mau cepet-cepet pengen memotong gitu ya nah dibuat sebuah survei kalau Pak David hanya ngomong Pak maaf Pak saya mau fotokopi duluan itu sudah disurvey 60% orang mengizinkan Bapak oh boleh orang mengizinkan Bapak jadi kalau Pak maaf Pak boleh nggak saya fotokopi duluan 60% orang mengizinkan Bapak tetapi kalau Pak David ubah kata-katanya seandainya Pak David bilang Pak maaf Pak saya mau fotokopi duluan karena saya mau jemput anak saya di sekolah itu 94% orang nasib Pak jadi researchnya mengatakan tidak penting apa alasannya tetapi Anda harus punya alasan gitu oke jadi ketika Anda minta seseorang Anda jangan hanya sekedar minta harus kasih alasannya nah karena alasan itu ketika sudah mendapat alasan orang itu bisa memberikan Anda chance untuk say yes say yes dengan apa yang Anda minta nah ini kan seperti kayak tadi binatang traki tadi ya kan binatang traki begitu denger cicip gitu ya walaupun itu catwalk tadi musuhnya dia dia masukin juga sebenarnya mungkin orang di depan Bapak sebenarnya nggak mau kasih Bapak iya kenapa sih kan gue juga ngantri tapi kalau Bapak bilang Pak karena saya mau jemput anak saya di sekolah Pak karena saya mau jemput istri saya di rumah sakit gitu ya itu dengan secara tidak langsung ketika alasannya logis dia akan menurut mereka itu ada logis menarik nah jadi next time kalau minta tolong orang harus ada alasannya oke oke yang kedua bahwa weapon of influence ini ngomong mengenai hal yang berhubungan dengan contrast principle ya sesuatu yang contrast Pak ya jadi contrast itu artinya hati-hati dengan contrast nih Pak ya kalau Pak David ketemu dengan seorang cewek cantik iya jadi seorang wanita cantik Pak David ketemu wanita cantik gini Pak David ngobrol gitu 15 menit iya kemudian datang satu perempuan saya nggak bilang dia jelek iya biasa-biasa aja oke kemudian Pak David kemudian berbicara dengan wanita kedua iya iya wanita kedua itu akan terlihat tidak lebih cantik jika kalau Pak David ketemu dia pertama tanpa melihat wanita cantik yang tadi saya ngomong iya iya kalau Pak David ketemu wanita cantik pertama cantik banget iya iya sebagai real estate agent nah ini bisa banyak di real estate agent di luar negeri pakai seperti begini customer itu datang kalau lihat property sebagus apapun property yang pasti dia nawar setuju sebagus apapun property nya di otaknya selalu ada property lain yang lebih bagus iya jadi apapun yang kita kasih lihat kepada customer dia selalu bilang ah ini pasti ada yang lebih bagus ini pasti ada yang lebih murah sehingga susah dilakukan jadi agent agent profesional di Amerika itu mereka belajar begini ketika saya bertemu Pak David Pak David cara rumah saya sengaja mengkondisikan satu atau dua rumah yang jelek dan harganya mahal dan pak david mesti liat itu dulu oke nah ketika pak david melihat rumah jelek pertama dikasih liat wah rumah ini gak bagus ya harganya mahal lah iya saya kasih liat rumah kedua waduh rumah ini juga jelek harganya mahal lah nih ketika saya kasih liat pak david rumah ketiga yang tadi sebenarnya saya dengar sebenarnya rumah yang anda ingin perlihatkan depan dia dia karena udah melihat yang jelek dia merasa ini lebih bagus gitu oke dan ini jauh lebih murah dan ini membuat dia mempunyai kesimpulan untuk mengambil keputusan lebih cepet betul bener gak pak pak? setuju dibandingin kita gak kasih liat itu dua rumah itu tapi ada yang bilang sama saya padahal-padah nih kadang-kadang pak customer kalau udah bingung pak terakhir saya kasih liat rumah paling jelek itu juga bisa pak jadi setelah diliat yang bagus-bagus tapi gak bisa putusin gak kasih liat satu lagi yang jelek nah ini manusia hanya the power of contrast pak ya kalau contrast ini penting sekali ini ambil contoh begini pak sama lagi yang kedua ini saya mau ngomong topik yang sama supaya anda ngerti kalau pak david ada liat beban ngangkat beban ya ada dua beban yang pertama bebannya ringan oke yang kedua bebannya berat setelah pak david ngangkat beban yang ringan kemudian ngangkat beban yang berat sudah merasa itu akan jauh lebih berat rasanya dibandingkan bapak langsung ngangkat beban berat oke kenapa kenapa karena ketika pertama kali bapak ngangkat beban yang ringan bapak sudah punya otak nih eh beban yang ringan ketika bapak ngangkat beban yang berat ringan ini menyatakan bahwa itu berat betul sehingga rasa berat itu timbul karena saya sudah pernah ngangkat yang ringan iya beda kalau pak david langsung ngangkat yang berat iya tidak ada benchmark iya dulu contoh supaya saya kasih bapak ngerti dulu nih ya iya bapak di depannya di kiri ada ember isi air dingin oke di kanan ada ember isi air panas oke bapak pakai lengan bapak taruh di kiri yang dingin kemudian taruh yang panas jadi beda nih suhunya iya di depan bapak ada lagi tempat air isinya air normal oke pasti bapak pernah rasakan ya pernah kalau bapak tangan kirinya dingin sekali nih ngangkat masukin ke yang biasa-biasa rasa tangan bapak apa iya panas iya panas jadi iya kalau yang panas bapak akan masukin disini rasanya apa dingin dingin bener kan bapak akan bingung kenapa bisa begitu karena badan kita otak kita selalu menyesuaikan pak dengan eksperimentasi pertama yang dirasakan oh iya jadi itu penting sekali ya pak ya jadi itu penting sekali ya prinsip berikutnya begini pak kalau bapak jual barang nih pak ini dipraktekkan di toko baju biasanya oke biasanya kalau dia tahu orang yang masuk mau beli dua barang nih ya mau beli satu sweater yang murah satu jas yang mahal oke mereka banyak orang selalu berpikir aku tawarin yang murah dulu lah ya mudah-mudahan kalau dia udah beli murah nanti dia beli gak beli yang mahal kan yang penting saya udah jual yang murah ternyata gak seperti begitu harusnya gimana dia harus jual yang mahal dulu pak oke kenapa pak karena kalau dia bisa close yang mahal dulu yang murah itu akan terlihat murah pak oke makanya kalau bapak lihat orang kalau jual mobil pak dia selalu buat mobil itu seakan-akan harganya murah dengan membuat menjual mobil itu tanpa aksesoris pak tetapi ketika saya bisa menjual pak David mobil itu tanpa aksesoris pak David sudah bilang iya nanti saya jual karpetnya kelihatan murah saya jual kata filmnya kelihatan murah padahalnya itu mahal juga sebenarnya pak tapi kelihatan murah karena bapak sudah mengambil desisi yang lebih besar daripada itu nah ini penting sekali pak dalam jualan yang kita adakan namanya kontras pak oke nah saya tadi ngomong secara singkat mengenai the weapon of influence yang intinya sebenarnya bahwa manusia ini dengan banyaknya informasi saat ini mereka sebenarnya kalau dikasih semua informasi kemudian mereka pilih-pilih yang mana mereka harus putuskan mereka bisa dengan catatan waktunya cukup betul tapi jujur waktu tidak pernah cukup informasi terlalu banyak akibatnya mereka mengambil kesimpulan berdasarkan pikiran bawah sadar mereka nah influence ini masuk ke pikiran bawah sadar dan ada 6 subjek yang kita cover pak kita masuk nih pak ada 6 subjek yang kita cover ya dan 6 subjek ini penting sekali untuk meng-influence orang kalau anda menguasai 6 subjek ini anda akan menjadi luar biasa orang akan ngomong yes pasti yang pertama resi procreation resi procreation ini adalah anda akan berusaha membalas apa yang orang lain telah berikan kepada anda oke jadi seringkali nih kalau kita ngajak kementeri makan ya kadang-kadang ada orang berloba bayar inget gak? sebenarnya dia punya tujuan apa sih pak? macam-macam pak kadang-kadang bayar makanan tuh murah pak tapi nanti ketika dia minta tolong ke pak David sesuatu yang lebih besar pak David gak enak kalau gak bantu dia saya mau baca buku ini cerita benar sekali ada seorang wanita muda dia lagi mau pergi kerja mobilnya banyak mempes oke dia gak bisa panggil orang karena waktunya terbatas kemudian dia melihat ada anak remaja umur 18 tahun tetangganya tinggal di depan rumah ya anak-anak agak nakal gitu kemudian dia bilang lu ada masalah apa? ini mobil gua banyak mempes oh gampang aku bisa beresin cepat sekali dalam waktu 20 menit beres mobilnya senang kan wanita ini pergi 2 minggu kemudian anak muda anak muda tadi yang tandung itu datang ke rumah wanita ini mengatakan mbak aku mau pinjem mobil anda 2 jam aja 2 jam aja aku mau pinjem soalnya aku mau ketemu temen saya waduh karena kemarin sudah ditolong apa benerin banyak akhirnya dia yaudah akhirnya kasih pinjem mobilnya padahal akhirnya dia sadari bahwa anak muda itu ternyata gak punya sing dan memang ternyata suka ugal-ugalan kasih jalan mobil bayangin pak gara-gara disogok benerin bahan saja itu mobilnya bisa hancur loh pak iya jadi hati-hati hati-hati ketika orang menawarkan anda lebih dahulu saya pernah pak sama temen-temen SMA dulu ya ketemu ya makan 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 waktu makan nih pak kebetulan cari makannya murah gitu pak yang murah lah pak seorang 20-25 ribu setelah makan tiba-tiba ada temen saya cepat udah udah saya yang bayarin gitu wah gitu loh jangan-jangan kita bayar sendiri enggak lah kita yang bayarin wah kita seneng sesaat doang pak iya tiga minggu kemudian datang eh acaranya di hotel yang lebih mahal pak nah kali ini karena dia udah bayar ya sekarang giliran saya gitu pak ya jadi saya kena nih pak gara-gara dia bayar yang kecil saya kena yang besar ya ini sama juga cerita kalau kalau orang Chinese New Year ya Chinese New Year kalau bapak datang ke rumah sodara gitu ya kan bapak kasih ampau gitu yang tuat rumah akan nanya tuh tunggu sebentar pak David kasih ampau nya berapa kalau pak David kasih ampau nya banyak untuk anaknya dia dia berusaha akan balik banyak juga pak kalau bapak kasih dikit dia kan balik kasih dikit jadi reciprocasi ini bapak harus tahu bahwa kalau orang kita kasih sesuatu dia harus berpikir akan balikin ke kita nah make sure ketika bapak kasih orang itu bapak kasih sesuatu yang bapak mampu dan satu saat nanti bapak bisa minta sesuatu yang lebih besar daripada bapak minta nah ini contoh yang menarik saya kasih lihat anda resource ini researcher ini profesor ini melakukan sebuah tes dia minta ada satu orang yang volunteer datang untuk lihat lukisan jadi lihat lukisan kasih komentar gitu ya kemudian dia panggil satu orang orangnya dia nih yang sudah tahu trik gitu ya seakan-akan juga ikutan melihat lukisan jadi ada dua orang yang melihat volunteer melihat lukisan nah sengaja dikasih lihat lukisannya jam 11.30 sekitar jam 12 siap orang profesor ini pergi lari pergi ambil 2 kali coca-cola yang satu untuk dia satu untuk pak David padahal saya gak kenal pak David gak kenal sama saya harga coca-cola itu sebenarnya hanya 10 cent setelah dia ambil coca-colanya dia kasih ke pak David ya pak David kan gak nolak karena memang makan siang minum coca-cola kan ya nah setelah pak David minum dia keluarin tiket pramuka pak jadi tiket pramuka anaknya ini tiket untuk donasi pramuka pak dan dia menawarkan ke pak David ini anak gua ikut pramuka dia jualan tiket nih ya dan tiketnya harganya satu tiketnya 25 cent pak oke dan survei membuktikan orang minimum beli dua tiket jadi 50 cent jadi tadi dia kasih pak David poca-cola berapa harganya? 30 cent oh 10 cent dia jual berapa tiket? 2 harganya berapa? 50 jadi 50 jadi dia kasih 10 dia dapat? 50 50 50 ya artinya itu rate of investmentnya 500% wah ini bapak bisa bayangin gak? bapak bisa di track orang seperti begitu iya 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 jadinya pak, kalau anda tanya pak jadinya next time kita gak mau di track kayak begini satu hukumnya jangan hutang sama orang hmm ketika orang ngasih anda sesuatu lay by sebelum dia ngasih anda dulu ya kalau bisa anda yang bayarin restorannya dulu jadi jangan berhutang sama orang iya 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 ketika anda berhutang sama orang dia akan datang anda menuntut sesuatu yang lebih besar setuju setuju yes teman-teman rasanya the psychology of persuasion yang hari ini dibahas sama Pak Darmadi ini kayaknya topiknya seru luar biasa luar biasa ya sangat penting dan kita masih butuh waktu ekstra nih pak untuk bongkar berikutnya iya oke part kedua dan minggu depan kita bisa ketemu lagi pak yes kita ketemu lagi di part kedua minggu depan so stay tune in Monday Morning Motivation sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax